Intro Om Swastiastu Pemirsa TVRI dimanapun berada Berjumpa kembali dengan saya Putus Sariyati Dalam Bimbar Agama Hindu TVRI Jakarta Pada hari yang berbahagia ini Kita akan membahas tentang Keutamaan dana kunia Pemirsa pada hari ini Saya sudah didampingi oleh Narasumber kita Bapak Putu Jaya Adnyana Widita SPDH SSIMA Dia sebagai pembimbing masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Selamat siang Pak Putu Om Swastiastu Pada hari ini Keliatannya Pak Putu cerah sekali Pasti Pak Putu dalam keadaan sehat Astung Kare sehat Ibu Ibu bagaimana sehat? Astung Kare sehat juga Pak Putu Pak Putu Sebagai pembimbing masyarakat Hindu Tidak bosan-bosennya Pak Putu memberikan pencerahan kepada Umat kita Khususnya di daerah Provinsi DKI Jakarta Nah pada hari ini Kita Berbicara masalah Keutamaan dana punia Dana punia itu Kan kalau Saya Sering Lihat-lihat Pelaksanaan dana punia Di setiap Upacara keagamaan Sudah Dilaksanakan Sudah bagus Tapi Saya Belum begitu paham Tentang dana punia itu sebenarnya Terutama Makna dari dana punia itu Apakah Pak Putu Bisa menjelaskan tentang Makna dari dana punia itu Pak Putu? Baik Ibu Terima kasih Dana punia Dapat kita artikan sebagai Sebuah pemberian yang tulus ikhlas Dan Dana punia pun Menjadi sebuah utamaan Pada saat ini Kita dapat Merujuk Dalam sebuah Seloka Dimana disebutkan bahwa Pada zaman Kerta Yuga Tapa menjadi yang utama Pada zaman Treta Yuga Yang menjadi keutamaan Adalah jenana Atau ilmu pengetahuan Dan pada zaman Dua para Yuga Yang menjadi keutamaan Adalah upacarayatnya Dan pada saat ini Kita memasuki Zaman Kali Yuga Dimana Dana punia Menjadi sebuah utamaan Tentunya Tentunya dengan Dana punia Kita dapat Menjalankan Ajaran agama kita Dengan baik Dengan dana punia Kita bisa membantu Kepada yang Memerlukan Dana punia Dan kita sendiri Sudah menjadi Kewajiban bagi kita Hal ini diatur Dalam bisama Parisade Dalam bisama Parisade Disebutkan Bahwa umat Hindu Dapat menyumbangkan Sebesar 2,5% Dari penghasilannya Digunakan untuk Dana punia Dan kita sendiri Sekarang memiliki Sebuah Badan Pengelola Dana punia Yang disebut Sebagai BDDN 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 sendiri Diketuai oleh Bapak Tri Handoposeto Dalam Dana punia ini Program-programnya Sungguh sangat mulia Program-programnya Digunakan untuk Membantu Umat Hindu Serta seluruh Umat atau warga negara Yang membutuhkan Dalam bidang Pendidikan Dalam bidang Dalam bidang Keumatan Serta Dalam hal Kemanusiaan Pendidikan Keumatan Dan Kemanesian Nah Kalau Ditinjau Dari segi arti Katanya Pak Putu Dana punia Mungkin Beberapa diantara kita Ada yang belum tahu Makna dari Dana punia tersebut Dana dan punia Kira-kira Bapak Putu Bisa menjelaskan gak Dana Artinya Pemberian dan Punia itu Tulis ikhlas Jadi pemberian yang Pemberian yang Tulus ikhlas Pak Putu Terima kasih banyak Kita hentikan sejenak Perbincangan kita Pemirsa TPRI Jakarta Kita hentikan sejenak Segmen ini Karena ada yang Menglewat Kita kembali Ke segmen berikutnya Um swastiastu Umat Sedarma yang berbahagia Kita akan Melanjutkan Kembali Perbincangan kita Mengenai Dana punia Nah tadi Pak Putu Kita belum jelas nih Arti atau makna Dari kata Dana punia itu Tadi terhenti sejenak Mohon diulang kembali Pak Putu Dana punia Dapat diartikan Secara keseluruhan Pemberian yang Didasari dengan Rasa tulus ikhlas Tulus ikhlas Kemudian Kalau kita merujuk Pada kitab Yang Kamayanikan Ada tiga jenis Dana punia Tiga jenis Yang pertama Ada Dana Dana Yang kedua Ada atidana Atidana Dan yang ketiga Ada mutidana Mutidana Dana sendiri Adalah pemberian Kepada Pihak atau orang Yang membutuhkan Kemudian Yang kedua Ada atidana Yaitu Pemberian Yang diberikan Secara tulus ikhlas Walaupun berkorban Perasaan Dan yang ketiga Yang terakhir Yaitu Mutidana Mutidana Artinya Pengorbanan Jiwa Dan raga Jadi Dalam Mahkamayanikan itu Ada tiga jenis dana Tadi Dana Terus Atidana Dan Mutidana Kalau Dana itu Untuk yang membutuhkan Kedua Yang Atidana Kita memberikan dana Meskipun Ada korban perasaan Yang ketiga Mutidana Yaitu Kita Mengorbankan Jiwa Dan raga Nah Dari Ketiga jenis dana Itu Atidana Ada korban perasaan Nah Ini Kayaknya Saya belum mengerti Banget nih Pak Putu Boleh gak Pak Putu menjelaskan Tentang Atidana Yang korban perasaan Itu Pak Putu Baik Ibu Seperti kita Rujuk pada Pengertian Dana Punia Dana Punia itu Pemberian yang Tulus ikhlas Jadi kita Tanpa Tendeng Aling apa-apa Tanpa Ada kepentingan Kita memberikan Secara Tulus ikhlas Walaupun Yang kita berikan itu Pihak yang menerima Bertindak Kurang Baik kepada kita Misalkan Contohnya Ada seseorang Yang sering Menyakiti hati kita Sering Menghina kita Kemudian Pada suatu saat Saat Ia butuh Ketika Ia tidak punya uang Ia ingin Meminjam Uang kepada kita Kemudian Kita tahu bahwa Dia itu telah Menyakiti perasaan kita Tetapi Kita kesampikan hal itu Kita tetap Memberikan pinjaman Di saat Ia butuh Untuk meminta Meminta sesuatu Kepada kita Kita berikan Sesuatu itu Kepada dia Walaupun dia Pernah menyakiti kita Itu pun Tidak kita pikirkan Dan Pada saat Kemudian Ketika ia Tidak bisa Mengembalikan Karena misalnya Perusahaannya Bangkrut Tempat bekerja Hal itu Membuat kita Tentunya Bisa kecewa Tetapi Kemudian Hal itu Dikesampikan juga Jadi Dia telah Beberapa kali Mengalami Korban perasaan Tetapi Dia tetap Dengan tulus Ikhlas Memberikan Pemberiannya tersebut Kepada Orang tersebut Jadi Dia telah Melaksanakan Atidana Memberikan sesuatu Kepada yang membutuhkan Walaupun dengan Korban Perasaan Dan itu pun Diberikan secara Tulus dan ikhlas Jadi kita Tidak perlu Walaupun kita Pernah disakiti Janganlah pikirkan Perasaan kita Yang penting Kita berusaha Tulus ikhlas Untuk memberikannya Membantu Kepada Mereka Karena memang Pada saat itu Mereka butuh Nah kemudian Ini lagi Saya belum jelas Tentang Muti dana ini Muti dana ini Katanya Mengorbankan Jiwa raga Itu apakah Nyawa kita Kita berikan kepada Orang lain gitu Pak Butuh Mohon penjelasannya Oke Pemberian Jiwa dan raga Artinya Tidak hanya Raga fisik Tetapi jiwa kita Juga Rela kita berikan Contohnya Seperti Para pahlawan kita Jadi Tanpa memikirkan Diri sendiri Tanpa memikirkan Kelompok Dia Rela Berkorban Demi Negaranya Karena Berkorban Demi negara Adalah Salah satu Kewajiban Yang diamankan Oleh Ajaran agama kita Pada saat perang Risiko Terhadap Nyawanya Yang akan Melayang Tetap Ia Berani Untuk Mengambil risiko Tersebut Sehingga Dengan Siap Berkorban Jiwa dan raga Artinya Yang bersangkutan Yang bersangkutan Telah menjalankan Mutidana Seperti Para pahlawan kita Yang telah gugur Telah menjalankan Mutidana Dan Sepantasnya Mereka akan Memperoleh Hasil Atau pahala Yang Sangat baik Dari Tuhan Dari yang Widi Mencapai Kesempurnaan Terima kasih Pak Putu Kita Hentikan sejenak Bimar Agama Hindu ini Karena ada yang Mau lewat Pemirsa TPRI Jakarta Mari kita Hentikan sejenak Acara ini Karena ada yang Mau lewat Dan kita Sambung Kembali Pada Segmen Berikutnya Om Swastiastu Pemirsa TPRI Jakarta Mari kita Lanjutkan Kembali Perbincangan Kita Mengenai Keutamaan Dana Punia Pak Putu Tadi kita Sudah Berbicara Masalah Dana Punia Yaitu Jenis-jenis Dana Punia Sekarang Kita Lanjutkan Kembali Dan Saya ingin tahu Kalau Orang Berdana Punia Itu Apa sih Manfaatnya Atau Ada Pahala Enggak Yang kita Dapatkan Seandainya Kita Melaksanakan Dana Punia Ini Baik Ibu Tuhan Sendiri Seperti Yang Tercantum Dalam Rekweda Dalam Sastra Tersebut Bisa Kita Kutip Sebuah Seloka Tuhan Tuhan Akan Menganugrahkan Kepada Seseorang Yang Melaksanakan Dana Punia Atau Pemberian Secara Tulus Ikhlas Berupa Umur Panjang Dan Juga Keutamaan Berupa Kesehatan Rezeki Panjang Umur Dan Juga Kebaikan Dan Kesuksesan Jadi Dalam Rekweda Itu Sendiri Sudah Menjadi Jaminan Bagi Seseorang Yang Melaksanakan Dana Punia Ia Akan Memperoleh Kumur Panjang Ia Akan Memperoleh Kesehatan Memperoleh Rezeki Jadi Ukurannya Bukan Dilihat Dari Banyak Sedikitnya Tetapi Adalah Ketulus Ikhlasannya Sehingga Dana Punia Itu Apalagi Di Jaman Kali Ini Dimana Disampaikan Tadi Adalah Menjadi Sebuah Keutamaan Bagi Yang Perlu Umat Manusia Lakukan Sehingga Baik Bagi Kita Untuk Menggiatkan Kegiatan Dana Punia Sekaligus Kita Ikut Membangun Gerakan Sadar Dana Punia Sekarang Kita Punya Lembaga BDDN Yang Seperti Tadi Kita Sampaikan Melalui Lembaga BDDN Ini Kita Dapat Melaksanakan Dana Punia Memberikan Sumbangan Secara Tulus Ikhlas Dan Dari Apa Yang Kita Berikan Itu Akan Disalurkan Kepada Umat Yang Membutuhkan Astung Kare Mudah-mudahan Dari Kebaikan Yang Kita Berikan Akan Memberikan Manfaat Sebesar Besarnya Bagi Umat Manusia Khususnya Umat Hindu Yang Membutuhkan Oh Ternyata Kita Sudah Mempunyai Lembaga Dana Punia Yang Namanya BDDN Badan Dharma Dana Nasional Nah Itu Ada Ketuanya BDDN Itu Wilayahnya Di DKI Jakarta Saja Apa Di Seluruh Indonesia BDDN Itu Merupakan Badan Pengelola Dan Apunia Tingkat Nasional Nasional Jadi Tidak Hanya Di Wilayah DKI Jakarta Dan Ketuanya Seperti Yang Tadi Sempat Disampaikan Bernama Bapak Tri Handoko Seto Beliau Juga Dulu Sempat Menjabat Sebagai Dirjen Bimas Indu Sebagai Kepala Badan Modifikasi Cuaca Dan Juga Beliau Dulu Sempat Juga Bersama Saya Di Lembaga Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia Jadi Semangat Beliau Sangat Tinggi Untuk Menggugah Para Umat Sedarma Dalam Menggiatkan Kegiatan Sadar Dana Punya Sehingga Dana Punya Yang dikumpulkan Mudah-mudahan Nanti Dapat Terkumpul Dan Juga Bisa Dimanfaatkan Sebesar-besar Untuk Kepentingan Umat Hindu Atau Umat Manusia BDDN Badan Dharma Dana Nasional Nah Sekarang Siapa Saja Yang Boleh Berdana Punya Yang disalurkan Ke BDDN Itu Dan Bagaimana Penyalurannya Pak Putu Siapapun Boleh Melaksanakan Dharma Dana Siapapun Boleh Berdana Punya Ke lembaga BDDN Tidak terikat Umur Tidak terikat Kelompok Dan tidak terikat Golongan Dan sekarang Astungkara BDDN Telah Menyediakan Berbagai fitur Bagi kita Untuk Berdana Dana Berdana Punya Sekarang Sudah ada Model Barcode Barcode Tinggal Scan Langsung Kita bisa kirim Sudah ada Model Auto Debit Jadi Kita langsung Daftarkan Rekening Kita Kita tidak Usah lagi Buka-buka Aplikasi Kirim Uang Tetapi Secara otomatis Nanti bisa Tiap bulan Dipotong Kemudian Bisa juga Kalau mau Transfer pun Sudah Berbagai macam Rekening Disediakan Sehingga Umat sedarma Bisa dengan mudah Untuk Menyalurkan Dananya Digunakan Sebagai dana Punya Dalam hal Mendukung BDDN Terhadap Program-programnya Sehingga nanti Dari dana Yang terkumpul itu Kita bisa gunakan Untuk Kebaikan Bersama Untuk Kepentingan Kemanusiaan Untuk Kepentingan Umat Sedarma Baik Pak Putu Terima kasih banyak Penjelasannya Tentang BDDN Kita hentikan Sejenak Mimbar agama Hindu Ini karena Ada yang Mau lewat Baik Pemirsa Kita hentikan Sejenak Acara Mimbar agama Hindu Ini Karena ada yang Mau lewat Kita kembali Dalam Segmen Berikutnya Swastiastu Umat Sedarma Mari kita lanjutkan Perbincangan Kita Pada Mimbar agama Hindu Kali ini Yaitu Tentang Keutamaan Keutamaan Punia Pak Putu Tadi sudah Pak Putu Panjang Lebar Menjelaskan Tentang Keutamaan Dana Punia Sehingga Saya Sebagai Umat Hindu Sudah Mulai Paham Tentang Dana Punia Tersebut Nah Kali ini Saya Mohon Pak Putu Menyimpulkan Apa yang Telah Pak Putu Sampaikan Dari awal Tentang Dana Punia Tersebut Silahkan Pak Putu Baik Pemirsa Umat Sedarma Dimanapun Berada Bahwa Dana Punia Telah Menjadi Program Secara Nasional Baik itu Melalui Parisade Dan juga Pemerintah Dalam hal ini Direkturat Jenderal Dan Pelaksananya Dilaksanakan oleh BDDN Badan Dharma Badan Dharma Dana Nasional Parisade Melalui Bisamanya Kemudian Direkturat Jenderal Bima Sindhu Melalui Peraturan Menteri Agama Tentang Tata Kelola Dana Punia Kemudian BDDN Melalui Program-programnya Bisama Dana Punia Ini Ditindak Lanjuti Oleh Direkturat Jenderal Melalui Peraturan Menteri Agama Tentang Tata Kelola Dana Punia Dan Selain itu Dana Punia Sendiri Telah Menjadi Salah Satu Program Utama Menteri Atau Yang disebut Sebagai Quick Win Melalui Gerakan Sadar Dana Punia Sehingga Program Ini pun Telah Dibuatkan Target Diharapkan Melalui Program Kementerian Ini Kesadaran Umat Untuk Berdana Punia Dapat Terus Meningkat Karena Penggunaan Penggunaan Dana Punia Sendiri Akan Kembali Ke Umat Digunakan Untuk Kebaikan Umat Untuk Memajukan Umat Terutama Kepada Pihak-pihak Yang Membutuhkan Dan Dalam Hal Ini Pelaksanaannya Dilaksanakan Oleh Badan Dharma Dana Nasional Atau BDDN Sehingga Mari Kita Dukung BDDN Agar Dapat Lebih Bekerja Dengan Lebih Baik Dalam Mendukung Gerakan Sadar Dan Punia Dapat Menghimpun Dana Secara Profesional Dan Dapat Juga Bersinergi Bersama Masyarakat Dalam Hal Menyalurkan Dan Hasil Pengumpulan Dana Punia Itu Digunakan Kepada Umat Yang Membutuhkan Baik Itu Dalam Bidang Pendidikan Bidang Keumatan Maupun Kemanusiaan Baik Pak Putu Sudah Jelas Sekali Wadahnya Adalah Badan Dharma Dana Nasional Semoga Dengan Pencerahan Dari Pak Putu Ini Sebagai Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Umat Hindu Semakin Sadar Untuk Berdana Punia Dan Nanti Nanti Akan Dirasakan Manfaatnya Oleh Seluruh Umat Hindu Di Seluruh Wilayah Indonesia Dari Kita Untuk Kita Terima kasih Pak Putu Sudah Meluangkan Waktu Untuk Berbincang Bincang Bincang Pada Mimbar Agama Hindu Pada Hari Ini Semoga Tuhan Memberikan Karunianya Berupa Kesehatan Dan Perlindungan Dari Tuhan Idus Sangyang Widiwasu Pemirsa Demikian Tadi Bincang Bincang Kami Tentang Keutamaan Dana Punia Semoga Bermanfaat Dan Sampai Berjumpa Kembali Dalam Mimbar Agama Hindu Berikutnya Saya Akhiri Dengan Paramah Santi Om Santi 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 Om